Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Anak-anak semua Kelas 6 Kita sudah beberapa hari ini Tidak Ada kegiatan Belajar mengajar Termasuk juga bahasa inggris Nah Untuk memanfaatkan Waktu kita di rumah Supaya lebih bermanfaat Dan saya juga bisa Tetap menyampaikan materi Untuk bahasa inggris Maka saya Putuskan untuk Membuat materi ini Khusus buat kelas 6 Supaya kelas 6 Anak-anak semua bisa Tetap belajar di rumah Nah Ini adalah materi dari LKS Kita bisa mulai langsung Dari LKS Silahkan Kalau di rumah Sambil lihat video ini Sambil dibuka LKS nya Tema 4 Helemen 33 Sebelumnya Sebelum kita mulai Libur ya Libur karena wabah ini Miss Nurul pernah Minta tolong Buat Anak-anak Belajar Di rumah kan Buat baca Yang tema 4 ini Karena kan kita Seharusnya sudah PAS ya Sudah Tes Akhir semester Nah Nah Tapi Miss Nurul Pengen jelasin Buat Khusus di tema 4 ini Tentang request Jadi sambil dibuka Sambil di Lihat videonya ya Ya Oke Temanya adalah request 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 itu Apa sih Nah ini Apakah kita bahas Police request Request itu apa sih Gitu ya Kalau teman-teman Baca ya Di LKS juga ada Request itu Artinya Artinya dalam Bahasa Indonesia Itu artinya adalah Permintaan Atau permohonan Ya Jadi kalau kita Butuh bantuan Butuh pertolongan Dari orang lain Maka Kita harus Memintanya Itu dengan kalimat Kalimat yang sopan Gitu Dan juga Kalimat yang halus Gitu Kita kan butuh kalimat Untuk itu Apalagi dalam bahasa Inggris Seperti itu Nah Kalau dalam bahasa Inggris Gimana sih Caranya Kita Meminta Atau memohon Tentuan Atau pertolongan Dari orang lain Berikut Misurul Jelasin Ekspresinya Atau Caranya Untuk Meminta Bantuan Jadi ada dua Cara Meminta Bantuan itu Yang pertama Secara general Secara general Itu maksudnya apa Ya secara umum Secara umum itu Biasanya Kalimatnya itu Tidak terlalu Formal Tidak terlalu Halus Jadi biasa Umum Nah Kita pakai ini Biasanya Digunakan untuk Meminta bantuan Kepada orang Yang sudah kita kenal Biasanya Kepada teman sebaya Biasanya Sama adik Yang sudah kita kenal Tetangga Tetangga Yang masih Seumuran Atau Di bawahnya Kita lah Itu yang Untuk general Yang kedua Dilakukan Secara Sopan Atau Bahasa Inggrisnya Adalah polite Nah Secara polite Ini digunakan Untuk meminta bantuan Kepada Orang asing Jadi orang yang Belum pernah kita kenal Misalkan Kita mau tanya jalan Kita di jalan Tanya sama orang Orang itu kan Belum kita kenal Maka kita gunakan Kalimat yang Lebih halus Dan lebih sopan Karena kita tidak kenal Biasanya kita asal Tanya Harus Menggunakan Kalimat yang Sopan Nah Dan juga Biasanya untuk Orang yang sudah Kita kenal Tetapi Lebih tua dari kita Jadi kita Lebih menghormatinya Nah itu Jadi sopan ini Lebih ke orang yang Asing Atau orang yang Tidak kenal Dan juga Orang yang Lebih tua Yang kita hormati Nah ini contohnya Ini ekspresi Cara meminta Pertolongan Atau bantuan Yang umum tadi kan Untuk Orang yang sudah kita kenal Atau teman sebaik Nah kalimatnya itu Nah Tadi kan yang pertama Itu Kata kuncinya ada Can you Bla 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 Please Yang kedua Will you Bla 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 Please Nah titik-titik itu Nanti kita isi Bantuan yang seperti apa Yang mau kita Minta Tolong Gitu Nah Yang penting Kata kuncinya dulu Anak-anak harus Tahu Harus Paham Gitu Harus hafal juga Gitu Kata kuncinya Nah ini untuk Kata kunci Untuk Yang general Yang umum Yang cara Meminta pertolongannya Kepada orang yang Sudah kita kenal Atau kepada teman itu Nah Kemudian Yang kedua adalah Yang secara polite Juga ada dua Gitu Yang pertama adalah Could you please Bla 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 Yang kedua Would you like to Bla 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 Nah titik-titiknya itu Juga diisi Sesuai dengan Kita mau minta tolong apa Kita mau Minta bantuan apa Kayak gitu Nah Sebenernya Apa namanya Ini ya Ini ken Ini tuh Kan secara umum Nah ini tuh Kalau mau Secara polite Itu hasilnya adalah Could Jadi ini tuh Ken itu turunannya Dari Could Sama juga dengan Will Will itu juga Turunannya dari Wood Gitu Jadi itu ini Sebenernya turunan Cuman Ini yang Apa namanya Tidak terlalu formal Ini yang umum Tapi Kalau yang ini Formal Ini yang untuk Apa namanya Untuk yang Kalimat yang lebih sopan Yang ini Gitu Kalau ini kan yang Biasa Yang gak terlalu halus Kalau ini yang halus Gitu Nah itu Ekspresi cara Minta tolong Keywordnya harus Teman-teman paham Harus anak-anak paham Gitu Terus Nah ini Contoh kalimatnya Kalimat Meminta Bantuan Atau tolong Tadi kan Tak jelasin Keywordnya Kalau ini sudah Sama Minta tolong Apa Nah ini Nah ini adalah Contoh Cara Atau kalimat Meminta Tolong Atau bantuan Yang kita bahas Yang general dulu ya Yang general itu kan tadi Kata kuncinya ada dua Can you Sama will you Nah ini yang can you dulu Jadi sudah Sudah ada kata kuncinya Tinggal nambahin Minta bantuannya Bantuan apa Nah ini contohnya Can you buy me an orange juice Please Nah Kita bisa lihat Kita artikan aja Bantuan apa sih Gitu Kita artikan yang Ini ya Yang ini yang saya tunjukin Kita artikan Bantuan apa sih Yang kita perlukan Oh Buy me Berarti Ini kan saya artikan itu Buy itu artinya Membeli Membelikan Ku Membelikan ku apa An orange juice Gitu Jadi itu Ini adalah Minta bantuan Bisa Bukan Belikan aku Orange juice Gitu Itu minta bantuan Buat membelikan Seseorang itu Juice Jeruk Gitu Nah Ini jawabannya Kalau jawabnya Iya Kalau kita bisa Bisa Nolong Bisa bantu Kita jawab Dengan menggunakan Sure I can Gitu Jadi Can ini Jawaban ini Sesuai dengan Pertanyaannya Karena pertanyaannya Pakai Can Maka jawabannya Juga pakai Can Sure I can Kalau jawabannya Tidak Sorry Harus bilang Sorry Maaf Harus bilang Sorry Sorry I cannot Tinggal Nambahin Not Sama kan Sama-sama Pakai Can Karena pertanyaannya Can Maka jawabannya Can Tapi kalau tidak Harus ada Not Sorry I cannot Selanjutnya Selanjutnya adalah Will you Will you Take my book Please Ini kata kuncinya Will you Bantuan apa yang kita perlukan Take my book Please Artinya apa sih Take itu Take itu Mengambilkan Berarti dia Minta bantuan Untuk mengambilkan Buku Bukunya dia Bisakah kamu Mengambilkan buku Tolong Nah kalau kita bisa Maka kita jawab Iya Jawabnya Sure I will Nah salah kan Kenapa jawab Will Karena pertanyaannya Will Maka kita harus Menjawabnya juga Will Kalau jawab Tidak 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 Harus bilang I'm afraid I'm afraid Itu sama Kayak Sorry Maaf Maaf Aku takut Kalau tidak bisa Nah I'm afraid I will not Tinggal Willnya ditambahin Not Sama Ucapan Maaf I'm afraid Itu sama Kayak Maaf Maaf Saya takut Kalau saya Tidak Bisa Bantu Itu contoh Kalimatnya Untuk yang general Can you Sama will you Nah selanjutnya adalah Contoh kalimat Atau Cara Untuk Meminta bantuan Tetapi secara Sopan Atau secara Halus Nah ini Yang pertama Kita Lans dulu Yang politik Jadi kan tadi Ada dua Ada Kuju Kata kuncinya Sama Would you Like To Jadi kata kuncinya Apa Could you Please Dan Would you Like To Nah kita Bahas yang Could you Please Ini kata kuncinya Tidak usah Dihartikan Kata kuncinya Maka ini Wajib ada Yang namanya Kata kuncinya Wajib ada Terus kita Tinggal Nambahin aja Bantuan Apa yang Kita butuhkan Could you Please Show me The shop Nah artinya apa sih Xiaomi itu Xiaomi Tunjukkan padaku Oh berarti dia Minta bantuan Untuk menunjukkan Menunjukkan apa The shop The shop itu apa The shop itu adalah toko Jadi mungkin dia lagi di jalan Nyarik toko Terus Sama bawa alamat ya Terus dia nanyain ke orang Orang-orang yang gak dikenal Could you please Show me Bisakah tunjukkan Padaku Dimana The shop Mungkin dia sambil nunjukin Alamat dari Apa namanya ini Tokonya ini Nah Kalau Orang lain Tanya ke kita Kalau kita Bisa jawab Atau kita tahu Ya kita jawabnya Certainly I could Tentu Aku bisa Tapi kalau Ada orang lain Tanya ini Ke kita Tapi kita Gak tahu Jalan Atau gak tahu Alamat tersebut Kita jawabnya I'm afraid I could Not Sama kan Kenapa pakai Could Karena lihat Ini Pertanyaannya pakai Could Sama juga ini Couldnya Could not Sama kan Nah Ini Tinggal ditambahin Not aja Nah Sekarang Yang kedua Yang Kata kuncinya Adalah Would you like to Tinggal Ditambahin aja Kita butuh Bantuan apa Disini kan Sudah ada Ketak kuncinya Terus kita Tinggal Nambahin Yang ditebalin itu Tinggal Nambahin Bantuannya apa Nah Acompanie Itu artinya I would I would Tapi kalau jawabnya Tidak I'm afraid I would not Sama kan Would Tadi Kenapa Would Karena Pertanyaannya Would Tidak Tinggal Yang jawabnya Tidak Tinggal Ditambahin Not Sekarang Kita praktek Untuk Mengerjakan Soalnya Oke Nah Ini ada Soal Jadi Contohnya Soalnya Adalah Kucing Ada gambar Kucing Nah Nah Ini Jawabannya Jadi Tinggal Masukin Kata kuncinya Will Nah Kata kuncinya Di beberapa Di Tadi Material Saya jelaskan Will You Berarti Will You Dimasukin Kemudian Ininya Bentuk Permintaan Tolongnya Apa Memberi Makan Fit itu Kan artinya Memberi Makan Nah Baru Dimasukin Memberi Makan Apa Nah Sesuai Gambarnya Memberi Makan The Cat Please Itu kan Sesuai Dengan Sudah Ada Kata kuncinya Ya Keywordnya Sudah Ada Bentuk Bantuannya Seperti Apa Sudah Ada Gambarnya Jadi Itu Sangat Melengkapi Ini Cara Menjawab Nah Sekarang Anak-anak Saya Kasih Tugas Ya Kerjakan Latihan Soal Kerjakan Latihan Soal Di LKS Halaman 37 Sampai Halaman 42 Maaf Ya Ini halaman 42 Bukan 41 Belum Tak Ganti 42 Jadi Sampai Rumah W3 Jadi Silahkan Soalnya Dikerjakan Di LKS Kemudian Hasil Pekerjaannya Di Foto Kirim Ke Email Saya Ya Ini Email Saya Gitu Nah Kenapa Kalau ke Email Karena Kalau ke WA Nanti Terlalu Banyak Memorinya Nanti Di HP Saya Jadi Tidak Muat Jadi Saya Mintanya Di Email Aja Nah Di Email Itu Ngirimnya Jangan Cuma Foto Aja Tetapi Juga Ada Formatnya Dikasih Nama Sama Kelas Ya Kalau Yang Tidak Punya Email Pake Email Siapa Gitu Boleh Nitip Keteman Gitu Boleh Nitip Keteman Email Teman Boleh Atau Membuat Email Dulu Juga Boleh Gitu Oke Gitu Ya Semoga Bermanfaat Apa yang Saya Sampai Hari Ini Selamat Belajar Di rumah Jangan Patah Semangat Ya Jangan Cuma Anta Bahan Tetap Berperan Ya Belajar Maksud Saya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai